nah biasanya disini nih sarang tikus yang suka sembunyi guys nah jadi disini biasanya tikus suka ngumpet di dapur guys ya nah jadi ini sarang tikus ya yang suka biasanya lewat tikus suka kesini guys nah bekas sisa makanan pasti akan dimakan sama tikus ini guys ya nah jadi cara ampuh mengatasi atau menghilangkan tikusnya kita akan buat ramuannya ya nah jadi cuman ramuannya ini saja guys bekas puntung ini ya kalian jangan dibuang jika kalian ingin membuat ramuannya dari bekas puntung ini guys nah jadi disini saya kumpulkan hasilnya seperti ini guys ini lumayan banyak banget guys ya nah ini bekas abah ya ini jadi ini kita kumpulkan saja semuanya seperti ini kita sudah banyak seperti ini sekarang kita akan racik ya untuk puntung ini guys nah jadi puntung ini akan bisa kita gunakan sebagai pengusir tikus di rumah kita guys oke langsung saja kita akan eksekusi guys nah jadi kalian siapkan warahnya seperti ini ya nah seperti ini kemudian untuk kertasnya kita buang saja ya jadi kita akan contoh saja untuk bakonya guys nah seperti ini kita ambil untuk bakonya baginya dan untuk kertasnya kita buang seperti ini ya nah jadi ini kita akan gunakan sebagai pengusir nyamuk paling simple dan paling ampuh guys ya kalian bisa coba cara ini ya jadi untuk bekas puntung ini kita buka kertasnya dan kita ambil untuk bagian dalamnya atau bakonya guys dan untuk kertasnya kita pisahkan semuanya seperti ini guys nah jadi ini kita akan kumpulkan semuanya dan kita akan buka semuanya untuk bekas puntung ini guys nah seperti ini kita buka saja semuanya dari puntung bekas abah ini guys jadi bisa bermanfaat ya nah jadi seperti ini kita lepaskan oke dia sudah semuanya seperti ini nah jadi seperti ini guys ini lumayan banyak ya hasilnya lumayan cukuplah seperti ini guys nah kemudian disini kita siapkan untuk airnya guys segelas saja kita berikan segelas dulu saja seperti ini kita tinggal tuangkan ke wadahnya seperti ini guys nah seperti ini ya nah jadi sudah dimasukkan untuk airnya kemudian kita tinggal berikan untuk kamper kamper guys nah kita akan ambil dulu kampurnya ya seperti ini kita tinggal pecahkan saja kita potong atau kita takol-takol atau kita lembutkan menggunakan tang seperti ini supaya lebih tercampur untuk kampernya ya nah seperti ini guys nah ini tujuhnya agar si aroma dari kamper ini menyengat ya jadi untuk tikus pun akan menggunakan musium bau dari kamper ini dan dijamin nanti kita akan pergi ya tidak akan mendekat guys itu tujuhnya ya seperti ini kita pecahkan saja untuk kampurnya seperti ini kita potong lembut seperti ini nah seperti ini ya nah jika sudah lembut untuk kampurnya selanjutnya kita tinggal berikan odol ataupun pasta gigi guys jadi disini kita kita tinggal berikan sedikit saja untuk konolnya seperti ini guys sedikit saja ya seperti ini nah dia sudah dicampur seperti ini untuk konolnya selanjutnya tinggal kita campurkan kita aduk-aduk ya nah seperti ini tinggal kita aduk-aduk seperti ini kita campurkan ketiga bahan ini ya menjadi satu guys kita kocokin dan kita campurkan seperti ini guys supaya tercampur ya ketiga bahan ini nah jika kurang untuk airnya tinggal kita tambahkan lagi ya ini akhirnya kurang segelas lagi kita tambahkan guys nah seperti ini ya kita berikan untuk airnya segelas jadi dua gelas guys nah kemudian kita tinggal campurkan atau kita tinggal aduk lagi ya seperti ini sampai benar-benar sampai akhirnya mengeluarkan busa guys jadi disini tinggal kita aduk-aduk saja seperti ini kita tunggu sampai benar-benar airnya itu mengeluarkan busa guys nah jadi disini kita tinggal aduk-aduk ya seperti ini kita kocok-kocok ya seperti ini guys kita kocok-kocok seperti ini sampai benar-benar mengeluarkan busa nah ataupun sabun di bagian atasnya guys tinggal kita kocokin saja seperti ini ya kita kocok-kocok sampai benar-benar ada busanya guys nah jika sudah seperti ini sekarang tinggal kita rapikan dulu ya kita rapikan bekas untungnya supaya lebih enak dilihatnya di kamera guys nah jadi ini kita siapkan saja untuk wadah satunya lagi guys ini kita akan saring ya Nah jadi kita akan saring si cekan ini atau ramuan ini dengan menggunakan saringan ikannya seperti seperti ini kemudian dia tinggal tuangkan saja ke wadah yang bersih ya seperti ini nah jadi disini tinggal kita saring saja supaya terpisah dengan contohnya disini kita tinggal saring saja seperti ini guys nah seperti ini ya kemudian kita tinggal pers saja untuk saringannya seperti ini nah seperti ini guys kita persen seperti ini sampai benar-benar kering ya nah seperti ini guys Oke kita pers dan kita tinggal bisa kita gunakan bahan ini atau ramuan ini guys nah ini hasilnya sudah jadi ya sudah bisa digunakan selanjutnya kita akan ambil wadahnya seperti ini ataupun semprotan seperti ini tinggal kita tuangkan saja ya nah ini sudah bisa digunakan sebenarnya guys ya nah jika sudah seperti ini tinggal kita masukkan airnya ke wadah atau semprotan seperti ini nah ini sudah jadi dan sudah bisa digunakan yang seperti ini saja ya ini ya simpel banget untuk bahannya dan ini dijamin ampuh ya bisa mengusir tikus ataupun serangga juga ya ini ampuh banget guys nah ini sudah bisa kita gunakan untuk ramuannya sekarang tinggal kita sempatkan saja ke tempat yang suka dilewati tikus guys seperti ini ya nah jadi tinggal kita sempatkan saja seperti ini ruangan yang suka dilewati tikus guys jadi disini tinggal kita sempatkan saja ya guys ini sempat banget ya nah seperti ini kita sempatkan dan bagian ini juga kita sempatkan untuk bagian komponnya dan belakang komponnya kita sempatkan juga guys seperti ini nah biasanya tikus suka sembunyi di bagian belakang kompon ya kalian bisa sempatkan untuk ramuan ini ya supaya untuk aromanya menengat dan tidak disukai oleh tikusnya untuk aroma ini guys dijamin ini untuk aromanya tidak akan hilang ya kalaupun kering ini dijamin tidak akan hilang untuk aromanya guys kecuali kita siram menggunakan air ya maka untuk aroma itu akan hilang ya ini mantap sekali ya